Dalam kerja faktima partunggal tersebut, semua pepohonan ditebang habis. Sesudah kegiatan tersebut, konon ceritanya Kibei Surongso mendapatkan wisik atau ilham yang menyatakan agar tanah yang sudah tidak ada pepohonannya ditanami dengan pohon turi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat datar media, dikutip dari laman solopos.com, Desa Karangturi merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Terdapat asal-usul menarik dibalik nama desa Karangturi ini. Dilansir dari buku berjudul Cerita-Cerita Legenda di Kabupaten Klaten yang ditulis oleh Danang Suseno dan Wisnu Nugroho Aji pada tahun 2020, nama Karangturi berasal dari gabungan dua kata yakni kok arang alias jarang dan tanaman turi. Cerita dimulai dengan dua tokoh abdi dalam keraton Surakarta yaitu Kibei Surongso dan Ki Temang Ronowiryo. Dua abdi dalam tersebut menempati wilayah yang subur, aman, baik untuk tempat tinggal dan bekerja. Setelah bertahun-tahun berada di tempat tersebut, dua abdi dalam ini didesak untuk melaporkan kejelasan status tanah kepada Kanjeng Susuhunan Paku Buwono di Surakarta, Hati Nengrat. Akhirnya permohonan mereka dikabulkan oleh Kanjeng Susuhunan Paku Buwono. Kanjeng Susuhunan Paku Buwono kemudian berpesan dalam hidup ini agar tidak melupakan Tuhan yang Maha Kuasa. Sepulang dari pisauanan, keduanya mengadakan musyawarah untuk mengadakan gotong royong membuka lahan yang disebut dengan Mapar Tunggal. Sebelum kegiatan tersebut dimulai, Kibei Surongso dan Ki Temang beserta keluarga dan pengikutnya mengadakan ritual doa memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam kerja bakti Mapar Tunggal tersebut, semua pepohonan ditebang habis. Sesudah kegiatan tersebut, konon ceritanya Kibei Surongso mendapatkan wisik atau ilham yang menyatakan agar tanah yang sudah tidak ada pepohonannya ditanami dengan pohon turi. Kemudian, Kibei Surongso menceritakan kepada Ki Temang Ronowiryo sebelum memberitahkan kepada pengikutnya untuk mencari pipit turi dan menanamnya di lahan yang kosong. Pada keesokan harinya, Kibei Surongso dan Ki Temang Ronowiryo dengan para warga meninjau lahan tempat menanam tanaman turi. Setelah tiba, mereka terkejut karena tanaman turi yang baru ditanam sudah tumbuh dengan baik. Kemudian, Kibei Surongso berkata kepada yang hadir bahwa beliau merasa bersyukur karena tanaman yang baru ditanam tersebut tumbuh dengan baik dan asri, tetapi jumlahnya dirasa masih kurang atau jarang. Kibei Surongso bertanya kepada pengikutnya apakah ada yang masih menyimpan pipit turi. Oleh para pengikutnya, dijawab pipitnya sudah habis. Berdasarkan kejadian tersebut, Kibei Surongso menamakan wilayah itu dengan nama Karangturi. Hingga saat ini, wilayah tersebut berkembang menjadi desa Karangturi. Kedua, sesepuh pembentuk desa Karangturi ini dimakamkan di wilayah desa Karangturi. Kibei Surongso dimakamkan di makam bulu dukoh soroknen Karangturi, sedangkan Ki Temang Ronowiryo dimakamkan di makam kembang dukoh jetakan Karangturi. Nah sahabat datar media, demikian kisah awal mula terbentuknya desa Karangturi yang memiliki keindahan alam persawan dengan latar belakang deretan pekundungan selatan yang sangat asri. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Datar Media. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.